Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Mempawah masih terus mengejarkan vaksinasi COVID-19. Hanya vaksinasi untuk orang dewasa, namun juga terhadap anak-anak usia 6-11 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, sampai dengan saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mempawah sudah sekitar 81% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua baru 50%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jamiril, mengimbau agar masyarakat yang belum vaksin untuk segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Menurutnya, meskipun masih beresiko terpapar COVID-19 setelah dipaksin, namun dampaknya tidak akan separah yang belum divaksin, sebagaimana yang banyak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang betul-betul kita harus gencarkan ini memang vaksinasi lah. Saya merasakan sendiri, ketika kita sudah divaksin, memang resiko kena penyakit itu ada, tapi tidak separah yang tidak vaksin. Artinya kita sudah terbentuk, imunitas kita sudah ada. Cuma tidak parah bagi masyarakat yang tidak vaksin. Orang yang tidak vaksin itu betul-betul parah. Yang rata-rata disawat di rumah sakit itu memang tidak vaksin. Dari Mempawah, Zenfone TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!